Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini, gue mau PVP melawan Meloeta Oke, jadi ya, seperti yang kalian tau, ini pas video ini tayang Ini adalah, tinggal beberapa jam lagi, itu banner si Meloeta sama Hoppa ini udah selesai Jadi ya, kalau misalnya kalian mau ngegacah ya, silahkan aja Kalau enggak juga ya, kalian juga silahkan Tapi kalau misalnya kalian masih mikir-mikir ya, ini mungkin gue bisa memberikan video yang bagus tuh kali ya Karena disini, tadi kan di awal gue bilang cuma Meloeta, tapi ternyata enggak Disini, gue udah gue siapin lawannya Itu, ya, kalian lihat disini di history Ini, apa, Meloeta, Hoppa, sama Marcedo bintang 11 ini tuh bener-bener bisa dibilang potensi maksimal Dari banner yang sekarang ya, bener-bener Hoppa dan Meloeta Jadi mungkin, ya, kalian mau mempertimbangkan apakah kalian emang mau ngebuild sampai maksimal Terus kalau misalnya kalian pengen ngeliat titik maksimalnya kedua Pokemon ini sampai mana Dengan kombonya juga Marcedo, ya, kalian mungkin bisa nonton video ini Tapi, ya, balik lagi gue say sorry dulu karena disini gue cuma nonton replay yang berarti kalian udah tau ya Hasilnya disini gue menang karena, ya, ini carinya tuh tadi susah gue sampai perlu refresh beberapa kali Makanya, ya, gue sengaja lawanin dia dulu supaya dia enggak hilang gitu loh Kadang-kadang kalau misalnya kita habis tutup gamenya, kita mau buka lagi ke cari lawan yang sama ya hilang gitu Makanya supaya enggak kayak gitu ya, gue sengaja ini dulu ya Yaudah, langsung aja kita lawan, kita lihat bener ya yang gini Meloeta, sekali lagi gue konfirmasi Meloeta bintang 11, Hoppa bintang 11, Marcedo bintang 11 Tapi, ya, kalian harus sabar-sabar dulu karena yang tim Meloetanya itu dia sengaja ditaruh di tim 2 ya Kalau tim satunya itu ya tim sadanya aja ya untuk kayak ngurangin HP sedikit atau gimana lah Tapi, kalau di cross server gue sendiri gue kebalikannya gue tim utama gue pakai di tim 1 Itu tim kedua yang cuma asal-asalan yang waktu itu kayaknya gue juga udah pernah kasih lihat tim kedua gue mah ampas banget Ya, oh tapi ini akhirnya udah mulai, yuk langsung aja kita ngeliat Ini pertandingan pertama kalian gak usah heran, Kak Karena emang tim pertama ini cuma buat ini doang ya, bisa dibilang buying time lah Oke, itu kalian lihat si Ray Shiram udah keluar pasif ya Oke, nice Ya, Ray Shiram sih emang susahnya begitu Apalagi kalau misalnya dia gak dibuat, dia pasifnya gampang ter-trigger bisa dibilang Oke Oke, langsung karena dia ada splash tadi serangannya si itu juga dia langsung nyerang ke belakang Tinggal udah selesai ya, pertarungan tahap pertama tinggal kita lanjut ke pertarungan utama yang jadi inti dari video ini Yaitu Hoppa bintang 11, Melaita bintang 11, sama si siapa itu tadi Ya, ini bintang 11, masih ada bintang 11 Oke Ini, sekarang si Ray Shiram lagi mode overdrive aja bisa di kill ya Dulu waktu jaman dia pertama kali release itu gak bisa itu di kill Kalian lihat itu sekali skill 2, skill 1, sakit banget, langsung mati Oh, belum mati karena punya ini, Prima Kyogre Nah, langsung mati dengan sekali kombo kayak gitu ya Karena kalau misalnya kalian gak tau Melaita itu dia serangnya juga 2 kali Ditambah lagi disitu Prima Kyogre-nya Oh, Prima Kyogre gue langsung kena damage-nya setengah ya langsung Itu tadi kalau misalnya kalian lihat, itu kombo yang bernama si Hoppa sama si Marsyedo Cuma kayaknya Hoppanya itu sedikit terlalu cepet sih Makanya tadi Hoppanya udah jalan duluan Karena Hoppanya udah jalan duluan, si ini gue, Prima Kyogre gue langsung lepas Harusnya kalau misalnya si Hoppanya jalan terakhir lebih bagus ya Jadi kan masih ada kesempatan nerang yang lain juga Oke Ini nelen siapa? Oh, yang ngomong-ngomong gue sih juga belum nonton ya videonya Oke, nelen si Hoppa Ya, berarti ini bisa dibilang kombonya tuh udah gak berjalan ya Antara si Hoppa sama Marsyedo Tapi disini masih ada si Meloetanya Meloetanya tadi kena stun juga Kalau misalkan ngeliat Ini sih sebenarnya ya Kalau misalnya yang dari gue ngeliat kayak gini Ini salahnya dia Dia tuh makanya di team 2 kayak gitu Cuma kalau dia makanya di team 1 Gue yakin gue kalah sama formasi kayak gini Karena dia pake team 2 Ya, gue udah tadi berhasil ngalahin semua Pokemon-nya dulu yang di team pertama Gue udah udah dapet rate semua kan disini si Prima Kyogre Kyogrego nih disini udah siap Rage-nya Terus Simanapi tadi udah siap juga ultimate SG Ninja semua udah siap ultimate Sebaliknya dia yang team 2-nya ini biarpun lebih kuat Tapi dia ultimate-nya belum siap gitu loh Liat, karena gue semuanya udah siap Hampir gue cuma mati satu doang Terus yang lainnya udah mau bisa dibilang full heal Apalagi disini yang paling penting Sernes gue udah ngasih lifelink Ya, ini udah bakal lebih susah sih untuk dia Biarpun dia ada true damage-nya Oke, iya kan Cuma, padahal masalahnya cuma segitu Jadi mungkin ini kalian bisa jadi pemikiran juga ya Kapan kalian harus Apa keuntungan pake team 1, team 2 Kalau misalnya di crossover kayak gini Ini padahal tadi kalian liat Si Primachio Grey gue aja tuh Yang udah bintang 11 Mega aja tuh Langsung disetengahin gitu loh Apalagi kalau misalnya tadi Dia nggak ini Dia, oh akhirnya dia ultimate Dia dipake di team 1 Gue yakin bisa langsung mati Cuma sayang aja Karena ultimate gue udah siap semuanya Dari pertarungan pertama Oke, damage-nya sakit banget Cuma disini ada lifelink Wow Oke, dia masih belum ini Masih belum ke trigger itu ya Kena ekstra Ultimate lagi Nice Oke Oke, mati nggak? Tapi biarpun mati Dia kan masih punya daun Oh, mati akhirnya Nice Oke, dia udah mulai susah Disini juga dia Gue udah mati 2 Di si Hopanya punya ultimate lagi Hopanya punya ultimate lagi Sedikit gawat ya Karena kan Dia bisa ngurung 1 Pokemon gue juga Kayak tadi gue ngurung Pokemonnya dia Oke, serang Masih belum mati Oh, mati akhirnya Cuma Kayaknya Shark gue cuma bisa muncul 2 Disini Makanya si Manapi Tadi mati Dia nggak jadi yang Shark kayak gitu Karena Karena Emang gimana ya Gue udah lama sih Nggak ngeliat skill si Prima Kyogre Gue jadi lupa Skillnya ultimate nya Melo Cuma Melo itu emang ke counter banget Bersama gue disini Oke Disini berarti dia kombonya udah Ini ya Udah mau lengkap Si Yohova masih ada Melo masih ada Si Itu juga masih Ido juga masih ada Ngelawan 3 Pokemon gue disini Berarti Tadi gimana caranya gue menang Gue sendiri juga bingung Gimana caranya gue menang Ini kan gue tengah si Prima Kyogre Sama si ini doang ya Sama si Wah gila Damage nya 15 juta Kena ke 5 Pokemon Matu-matu Hmm Hopanya sayang banget Belum sempet ultimate Makanya mungkin itu Yang bikin kalahnya ya Sayang banget Hopanya belum sempet ultimate Kalau Hopanya tadi Sempet ultimate Ngilangin si Prima Kyogre Gue sih udah pasti tewas itu Cuma Sayang banget disitu Oke Dia lifelinknya juga udah selesai Damage gue Masuknya lebih full Kena Ripple Kena Stun Kena Stun Wah Ininya Meloetha Sama si Xenes nya Gak gue kasih jalan itu Oke Nice Pas banget lagi ya Tadi si Meloetha nya Nyerang gue Terus abis itu Berikutnya langsung Gila nya Xenes Langsung ultimate lagi Nice Mati Xenes musuh Ah iya Ini berikutnya tinggal Pukul-pukulin si Marcedo nya aja ini Oke Tinggal kena ini Pukul lagi Kena gigit lagi Sedikit lagi Kena bleed Oke Iya jadi begini ya Cara gue menang Berarti Ya sebenernya Kalau bisa dibilang sekarang sih Apakah emang perlu si Meloetha ini Karena sekarang emang Udah Banyak Itu ya Tadi Gimana sih ngomongnya Ah gue ribet banget Oh tadi maksudnya Dia gak Usah pake Meloetha Si Xenes itu Udah mencukupi kebutuhan Untuk kayak nge Stun-stun Begitu ya Oke Cuma Disini Sebenernya Meloetha ini Masih Untuk dari segi Pertahanannya Masih oke sih ya Karena Dia punya yang Pohan nya itu Yang bisa bikin dia hidup lagi Bahkan dia Di antara pokok-pokok Menangkan Dia masih bertahan Tiba Cuma Ya itu kalian liat Charm nya Cuma Ngelawan Prima Kyogre Nanti Tidak bisa Dipurify Oke Yaudah lah ya Ini gak usah diliat Karena mau sampai Gimanapun ya Meloetha Yaudah selesai kan Harusnya yang tadi Kena charm Selesai tuh langsung Gak kena charm lagi ya Ini susahnya si Meloetha Di Sekarang Ini Bakal Gue ngeskip aja ya Karena Kita juga udah Ngeliat hasilnya Sayang banget Sebenernya Ada beberapa yang bilang Gue hoki Tapi menurut gue Yang paling bikin gue hoki Itu karena dia Dikasih ke tim 2 Yang berarti Gue masuk ke pertarungan Ke tim 2 Gue udah punya ultimate semua Ya itu sih Yang bikin itu Apalagi yang pertama tadi Harusnya hopanya bisa Ultimate duluan Tapi Langsung gue Hadang Pas banget Manapi gue Ngurung hopanya duluan Kombonya gak jalan Sambal beberapa turn Bisa gue hajar Pake kombo yang lain Terus pas hopanya Baru mau ultimate Juga Ya dia udah mati duluan Karena udah serah Kena serang beberapa kali Ya sayangnya sih Cuma disitu dong Kalau misalnya Ditaruh di tim 1 Gue yakin sih Gue yang kalah disitu Tapi ya Itu kalian bisa lihat Itu bener-bener potensi maksimal Dari kedua banner ini Apakah itu membuat Kalian tertarik Untuk nge-gacha atau enggak Ya itu Balik lagi terserah kalian Cuma tadi Kalau misalkan ngeliat Itu tadi kombo hopa Sama si Siapa Marcedo Apalagi ditambah melo Itu tadi bener-bener Di satu turn Itu bener-bener langsung mati Ya satu pokemon Gue Kalau misalnya Yang Di belakang kalian Itu bener-bener pokemon Penting Misalnya kayak si Zeraora Atau Marcedo Langsung satu turn Mati kayak gitu Bener-bener fatal banget Apalagi untuk Melanjutkan pertarungannya Kan udah gak bakal bisa Cuma tadi sayangnya Ya balik lagi Gue udah punya ultimate semua Sama ya Tim air Emang Untuk serangan Gak sampai kayak gimana banget Tapi untuk sustain Ya top tier banget lah Sayangnya cuma disitu Ya apakah dia masih Bisa bersaing dengan meta Menurut gue Masih sih Sebenernya tadi kan Bisa dilet gue hampir kalah Karena Beberapa hal Ya bisa dibilang Gue menang juga Karena hoki Tapi apakah masih worth Kalau misalnya kalian pengen Ngebintang sebelah scene Ya itu balik lagi Kalian lihat sendiri tadi Terus kalian memutuskan sendiri Untuk akun kalian Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saat videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax